Intro Anda masih menyaksikan Nejau Tengah bersama saya, Muhammad Solihin. Jajaran kepolisian Resor Semarang meringkus kelompok spesialis pembombole tempat usaha di Kabupaten Semarang. Saat melakukan aksi kejahatannya, para pelaku juga sempat merusak alat perekam CCTV yang terpasang untuk menghilangkan jejak. Namun atas kesigapan aparat Polres Semarang yang bekerjasama dengan Polres Demak, pelaku berhasil dicokok bersama dengan sejumlah barang bukti lainnya. Aparat Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Semarang meringkus komplotan pencurian di sebuah restoran cepat saji di Ungaran Kabupaten Semarang. Tiga pelaku yang ditangkap adalah Sujono, warga Kabupaten Demak, Saikul Hadi, warga Kabupaten Bogor, serta Agus Jadmiko, warga Kabupaten Gerobokan. Polisi juga mengamankan empat unit televisi LED serta satu unit alat perekam CCTV yang sudah dirusak oleh pelaku. Barang bukti tersebut ditemukan di rumah Indekos salah seorang tersangka. Para tersangka sengaja merusak perekam CCTV untuk menghilangkan jejak. Dalam penangkapan kasus ini, aparat Polores Semarang bekerja sama dengan jajaran Polores Demak karena lokasi penangkapan berada di wilayah hukum Polores Demak. Sudah dipetakan sebelumnya, sudah diperencanakan sebelumnya, sehingga dengan kejadian ini kita mengarah ke beberapa lokasi dan beberapa pelaku, kelompok-kelompok. Nah, akhirnya kita koordinasi dengan Polores jajaran tetangga untuk ikut memantau kelompok-kelompok tersebut. Nah, Alhamdulillah kita setelah koordinasi dengan Polores Demak, kita bisa sama-sama bisa mengamankan pelaku dan barang bukti. Dari olah TKP, aparat juga menemukan tatah, palu, obeng, dan peralatan lain yang digunakan untuk mencongkel jendela yang berada di lantai dua. Hingga kini, aparat masih mengembangkan kasus ini dan memburu satu anggota komplotan yang masih melarikan diri. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.